hai 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 mungkin ingin ngisi lombok ngono masih gilas bawangnya barang dikerik mas terba mentah old ki ceruk nipis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih di kota yang gresik jadi sore ini saya lagi ada di alun-alun gresik teman-teman dan spesialnya lagi saya ditemani dengan youtuber paling fenomenal yaitu ada Cak Inur Cak Inur jangan lupa ya subscribe channelnya Cak Inur pada kesempatan hari ini saya dan Cak Inur mau mencoba lontong kupang ya Cak Yoh lontong kupang yang ada di alun-alun gresik sini bagaimana dengan rasa dan kelehatan lontong kupangnya ada di sini yuk Mari kita ulas bareng-bareng nggak pakai lama langsung aja kita terangkat permisi Mas dengan masih apa ini ya Mas santoso Mas santoso ini mulai jualan ini mulai jam berapa ini Mas jam 9 pagi sampai malam jam 10 Oh jam 9 pagi sampai jam 10 malam asli mana Mas sampai Mas asli mana aslinya ke diri asli ke diri ya Hmm tradisi ini udah lama Mas udah hampir dua tahun lebih jadi jualan lontong kupang ini udah hampir dua tahun ini makanan khas mana sebenarnya Mas lontong kupang itu makanan khas Sidoarjo makanan khas Sidoarjo ya terus untuk harganya Mas satu porsi berapa satu porsi harganya 13 pakai sate tiga Oh 13.000 plus sate tiga ya ya Ambil nih misalnya harusnya untuk harganya Cipun di sini di sini lombok ini Mas Jawa ya Mas bahwa barangnya nanti garis ya Mas serba mentah selamat menikmati selamat menikmati nah ini dia teman-teman lontong kupa makanan kasih bulanjo tapi ada di kersik sekarang jadi untuk satu porsi ini harganya 13 ribu rupiah ini dapat 3 tusuk sate dan untuk alamannya yang di kersik ini mudah banget ada di alun-alun kersik teman-teman yang jualan namanya Mas Santoso jadi Mas Santoso ini jualan lontong kupang ini mulai jam 9 pagi sampai jam 10 malam oke gak pake lama bagaimana dengan rasa dan keleshatan lontong kupangnya Mas Santoso yuk mari kita makan dari warna jangan lupa sebelum makan kita wajib untuk berdoa selamat menikmati jadi lontong kupang ini unik banget teman-teman ini yang kecil-kecil ini ini kupang ini kupang ini sejenis ini sejenis kerang-kerangan ini enak teman-teman rasanya unik jadi nanti kan dicatir lombok yang banyak terus sambal-sambal perusnya juga terasa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati buat teman-teman yang lagi main di alun-alun monggo mampir ke lontong kupangnya Mas Santoso Mas Santoso biasanya manggal di depan masjid tidak merasa menikmati sampai jumpa di atas pulang-sambal di datang-sambal enak menikmati yang menikmati dan juga dengan menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman sekian dulu ya video dari saya semoga bermanfaat buat teman-teman semua jangan lupa selalu kekesehatan dimanapun teman-teman berada oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati